Bu Nadia, ini varian COVID terbaru atau akturus ini sudah terdeteksi begitu ya di Indonesia terbaru. Bahkan Gubernur Jawa Timur, Kofi Fah Indar Parawansa, mengatakan sudah ada dua kasus akturus di sana. Ini seperti apa hingga saat ini update-nya dan apa pemicu naiknya kasus COVID-19 di tanah air khususnya di Jawa Timur? Ya, jadi kalau kita lihat Mbak Bungaya bahwa penambahan kasus subvarian akturus ini sampai hari ini tercatat sudah ada 22 kasus. Yang tadinya kita tahu minggu lalu itu sekitar 9 kasus dan saat ini sudah 22 kasus akturus yang kita temukan. Dan memang sebagian besar ini adalah kasusnya terutama di DKI Jakarta, tetapi kalau kita lihat yang tadi disampaikan selain DKI Jakarta ada di Jawa Timur dan juga ada di Kalimantan Timur dan satu lagi itu ada di Semastra. Saat ini kita sedang melakukan penyelidikan kontak ya mengenai karena sebagian besar kasus-kasus ini sudah merupakan hasil spesimen positif dan sebagian besar ini sudah sembuh kasus-kasus akturus ini. Baik, Bu Nadia ini kalau dari pantauan Anda begitu, bagaimana sih varian baru akturus ini bisa masuk ke tanah air? Ya, dari awalnya yang kita temukan itu adalah dua kasus ya. Yang pertama adalah pelaku perjalanan luar negeri dari India dan yang satu memang bukan pelaku perjalanan luar negeri. Itu kita dapatkan dari hasil pemeriksaan spesimen di akhir Maret 2023 kemarin. Jadi memang kalau kita lihat bahwa selain tentunya subvarian akturus ini bisa masuk melalui perjalanan luar negeri, tetapi juga kita ketahui bahwa ternyata subvarian ini juga sudah ada yang beredar secara lokal di kita. Jadi inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab mengapa kemudian terjadi, kita lihat ya, tren peningkatan kasus yang sudah kita mulai. Kalau perhari ini kasus konfirmasi positif kan mencapai 1.300, pernah juga mencapai 1.800 yang sebelumnya kita katakan kasus kita itu di bawah 500 di bulan atau di awal-awal Maret 2023. Baik, saya akan ke Prof. Chandra. Prof. Chandra ini dengan adanya kenaikan kasus COVID-19 begitu ya, apakah ini menjadi tanda begitu Prof bahwa akan adanya gelombang baru? Ya, yang pertama kan kita tahu bahwa secara umum ya di dunia, di berbagai negara itu kan COVID-19 sudah menurun melandai ya. Dan bahkan sudah ada harapan bahwa di tahun 2023 ini pandemi COVID-19 bisa selesai begitu. Kita tahu pada bulan Mei ini akan ada rapat emergency committee di WHO untuk melihat bagaimana situasi COVID-19 yang terakhir, masih ada situasi pandemi, apakah sudah cukup akan dibuat kriteria-kriteria untuk penyatangan berarti. Kenapa saya ngomongnya jauh kebetulan, saya hanya ingin mengatakan bahwa varian baru atau subvarian baru COVID-19 itu mungkin saja akan ada dari waktu ke waktu. Baik sekarang pada waktu pandemi masih ada, maupun nanti sudah pandemi selesai sekalipun. Jadi akan ada varian baru, subvarian baru dari waktu ke waktu, hanya saja kita berharap tentu varian atau subvarian baru ini tidak lebih ganas dari yang sebelum-belumnya. Sekarang ini sebenarnya ada tiga kelompok kalau kita mau bicara kemungkinan varian atau subvarian baru. Nomor satu, senario yang dasar, di mana kalau ada varian baru atau subvarian baru itu sama seperti sebelumnya, tidak lebih ganas, tapi masih butuh vaksinasi booster, masih butuh waspada, begitu itu skenario yang pertama. Dan itu yang terjadi sekarang, itu yang terjadi juga pada Kraken, itu juga yang terjadi pada Artaurus. Tapi ada skenario kedua yang kita harapkan, kalau ada varian baru, sekali lagi varian baru ini akan ada di waktu ke waktu. Skenario kedua adalah yang namanya best scenario, di mana kalau ada varian baru itu lebih ringan dari varian-varian sebelumnya, sehingga tidak perlu lagi ulang-ulangan vaksin misalnya, tapi ini memang belum terjadi. Walaupun masih ada juga kemungkinan ketiga yang luar senario, skenario terburuk, ada varian baru yang lebih berat daripada varian-varian sebelumnya. Ini juga belum pernah terjadi dan kita harapkan tidak terjadi. Nah, artinya sekarang terjadi adalah skenario standar di mana ada varian baru atau subvarian baru yang dari waktu ke waktu selalu timbul, bukan selalu timbul, akan timbul dari waktu ke waktu, kenapa kebetulan yang sekarang juga lebih mudah menular, sehingga menimbulkan kenaikan kasus di berbagai negara di dunia, walaupun kasusnya itu ringan. Jadi, kalau menjawab pertanyaan tadi, mungkin saja ada kenaikan kasus, seperti terjadi di negara-negara yang lain juga, tapi pada kenaikan kasusnya ringan dan kecuali pada kelompok-kelompok bertan, lansia, komorbid, dan sebagainya. Akan ada kenaikan kasus, tapi kalau yang tertulis di layar ini meledak, tampaknya bukan meledak, karena akan ada kenaikan, dan mudah-mudahan bisa terkontrol seperti subvarian Omicron sebelum ini. Jadi, bunga ini subvarian, sebenarnya bukan varian, ini adalah bagian dari Omicron yang sekarang memang mendominasi di dunia. Oke, baik. Berarti artinya ini untuk trennya sendiri sudah melandai untuk virus COVID-19 begitu ya, Prof, ya? Namun, kalau untuk gelombang potensinya tidak ada begitu ya, Prof, ya? Kalau kenaikan mungkin akan ada, tapi kalau kalimat yang di layar ini kan meledak, kalimat meledak ini yang mungkin tidak terlalu besar di dunia. Oke. Karena ada kenaikan, ya, saya kira. Karena memang sudah terbukti, kalau tadi dokter Ngedia bilang di bawah 500, saya malah ingin tadinya di bawah 200. Kemudian sekarang jadi 1.800, kan naik itu jelaskan hampir 10 kali. Tapi kalau cerita meledak sampai 10 ribu dengan masalah seperti yang pernah kita hadapi pada waktu varian delta, tren yang ada tidak seperti itu. Itu juga yang terjadi di negara tetangga yang paling dekat, kelas Singapura, Malaysia yang akhirnya juga naik, tapi tidak di input-input meledak seperti yang masih ada terus di layar seperti ini. Baik. Saya akan ke Bunadiyah kembali. Bunadiyah, kalau untuk update saat ini, kasusnya apakah ada penambahan atau masih sembilan saja ini, Bunadiyah? Ya, jadi kasus sekarang sudah ada 22 kasus yang kita temukan. Dari kemarin, per hari Rabu itu baru dilaporkan ada 9 kasus ya. Kemudian ada penambahan sebanyak 22 kasus saat ini, untuk varian akturus. Ini wilayah mana saja, Bunadiyah, yang terdeteksi begitu ya, ada varian akturus. Ada kasus varian akturus ini, Bunadiyah? Ya, yang paling banyak adalah DKI Jakarta. Kemudian kita dapatkan juga dari Jawa Timur. Kemudian kita dapatkan juga dari Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Serta satu lagi itu dari Sumatera atau Lampung. Kami masih memverifikasi datanya. Baik. Kalau untuk dari gejalanya sendiri, Bunadiyah, ini gejala yang ditimbulkan dari varian akturus ini apa saja? Apakah ada perbedaan begitu ya, dari gejala-gejala penderita varian akturus dibandingkan dengan yang varian-varian yang lainnya begitu, Bunadiyah? Ya, kalau lihat gejalanya, ini sebagian besar dari yang sudah kita lakukan penyelidikan kontak. Itu adalah demam, batuk, pilak ya. Sementara kalau gejala berat tadi hanya terjadi, terutama pada kelompok-kelompok yang lansia atau kelompok yang memiliki penyakit komorbid. Tapi sebagian besar itu gejalanya mirip gejala flu ya, karena ini adalah infeksi saluran pernafasan atas ya, Bunadiyah. Oke, baik. Saya akan ke Prof. Chandra kembali. Prof, ini kan tadi Anda juga sudah menjelaskan kepada kami begitu ya, bahwa subvariannya ini sudah banyak, ada tiga tipe tadi. Dan kalau melihat subvarian yang terus ada, bahkan ke depannya juga diproyeksikan, akan ada lagi subvarian-subvarian baru yang muncul. Namun kalau untuk kekebalan warga negara Indonesia sendiri, ini seperti apa sih Prof? Apakah kebal atau perlu ada vaksin-vaksin lain ini Prof? Sebelum sampai ke situ, saya hanya ingin menambahkan dua hal yang tadi pertanyaan Anda ke Dr. Nadia yang lagi berlangganan. Baik. Yang pertama soal jumlahnya katanya 29 jadi 22 begitu ya. Jadi usul saya kepada Kementerian Kesehatan adalah memang memperbanyak pemeriksaan HG6 sequencing. Karena dengan pemeriksaan HG6 sequencing lah, kita baru bisa tahu apakah ini aktorus atau bukan. Saya setiap minggu itu menerima informasi, maksudnya bukan informasi, artinya saya termasuk dalam mailing list-nya G-SID, sehingga saya tahu berapa jumlah yang dikirimkan oleh negara satu, negara dua, negara tiga, begitu. Dan kalau kita bandingkan, memang jumlah yang dikirimkan oleh Indonesia ke G-SID, relatif belum terlalu tinggi. Jadi ada baiknya jumlah yang diperiksa lebih banyak, sehingga kita tahu sebenarnya berapa dominan begini aktorus dibandingkan dengan varian lain atau suvarian lain yang ada di Indonesia. Kalau memang dominan, bukan cuma 22 yang terlaporkan, maka kita bisa mengerti kenapa ada kenaikan kasus. Itu poin pertama yang saya mau usulkan ke Bu Nadia. Yang kedua soal gejala, saya selama ini kan teman-teman bertahun, selalu bertanya tentang gejala mata merah yang pernah dilaporkan di India. Nah, saya selalu menyampaikan bahwa dari dasarnya kita tidak bisa membedakan aktorus, kraken, alfa, beta, gamma, beta, secara pasti hanya dengan gejala saja. Jadi seperti Bu Nadia sampaikan tadi, di aktorus yang gejala adalah gejala infeksi seluruh perapasan. Mau batuk, mau demam. Tentu saja ada yang lemah, ada yang dan sebagainya. Tapi pokoknya tidak boleh atau tidak mungkin kita mengatakan, oh yang ini, suvarian ini gara-gara ada mata merah. Belum tentu ada mata merah itu akan terus dan belum tentu juga tidak ada mata merah itu harus. Jadi saya kira penonton juga perlu menyadari bahwa untuk memastikan suvarian atau varian apa memang memerlukan pemiksaan ultimate sequencing jala tidak bisa jadi patokan pasti. Itu tambahan sedikit saja. Nah, kemudian yang tadi pertanyaannya, saya jadi lupa pertanyaannya apa itu tentang kemungkinan ke depan bagaimana, kita belum tahu kemungkinan ke depan bagaimana, tapi kita berharap bahwa senario pertama yang B-senario yang terus berjalan. Kalau B-senario atau senario kedua yang terbaik. Kalau memang B-senario, maka memang saat sejauh ini B-senario masih diperlukan pemberian vaksin yang berulang. Tapi apakah kemudian perlu ada ulangan lagi, kita belum tahu. Ini kan penyakit yang buat kita sudah terasa lama sekali pandemi ini. Tapi ini penyakitnya umurnya baru 3 tahun. Kita tahu penyakit lain demam berdarah itu sudah puluhan tahun, tuberculosis itu sudah ratusan tahun. Beberapa hari yang lalu ini, kita sedang memperingati hari malaria sebelumnya, itu sudah ratusan tahun, ribuan tahun, sehingga ilmunya sudah penuh, sudah ajak, sudah pasti. Untuk COVID ini karena umur penyakit dengan pandemi baru 3 tahun, memang masih bergerak dari waktu itu. Kita lihatkan nanti perkembangan vaksinasi ke depan, vaksinasi apa, apakah memang masih diperlukan, apakah sudah tidak diperlukan, dan dihubungkan juga dengan kekepulan yang tadi Anda tanyakan. Kekebalan memang keluar angka dari Kementerian Kesehatan, 90 persen. Kalau angka yang keluar itu, kalau saya sih mengusulkan, saya tidak mengikuti yang terakhir adalah 90 persen itu, 99 persen itu dengan cut off berapa. Karena kalau kita lihat ini, selalu mengeluarkan dua data. Kalau cut off itu beratasnya sekian persen, maka kekebalannya sekian, bukan persen. Kalau cut off-nya sekian mili apapun, maka kekebalannya sekian persen. Kalau cut off-nya lebih rendah lagi, maka angka kekebalannya, jumlah kekebalannya, vaksinasi lebih rendah lagi. Karena secara umum, tentu saja kekebalan sudah terjadi cukup banyak pada masyarakat kita baik, karena vaksinasi, maupun karena sakit, maupun karena terkular alam. Jadi saya kira itu satu sisi. Tapi kekebalan semata-mata tidak bisa mengatakan, kita mengatakan bahwa kita pasti tidak akan sakit. Jadi kewaspadaan tentu tetap perlu dilakukan, tapi kita tidak perlu juga khawatir berlebihan kalau ada varian baru dari waktu ke waktu atau sub-varian baru dari waktu ke waktu seperti ini. Tentu perlu ada langkah-langkah, tapi kita harus sadari bahwa sekalipun nanti pandemi COVID sudah selesai, sekalipun, maka virus COVID itu masih akan ada. Pasien masih akan ada yang sakit. Yang meninggal juga mungkin masih akan ada, cuma jumlahnya kecil. Varian-varian baru atau sub-varian baru juga masih akan ada, cuma jumlahnya kecil. Jadi kita menanganinya seperti menangani penyakit pada bumi kalau nanti pandeminya sudah selesai. Tapi sekarang tentu saja kita masih dalam pandemi COVID-19 WHO belum memutuskan pandemi berhenti. Mereka baru akan melakukan rapat ulangan pada bulan Mei ini. Rapat mereka sebelumnya adalah pada bulan Mei hari yang belum sampai kepada keputusan untuk mengatakan pandemi berhenti, baru mengatakan pandemi masih dalam transisi ke arah perbaikan. Baik Prof, kira-kira untuk berakhirnya pandemi COVID-19 sendiri ini dapat dikatakan berakhir. Kira-kira kapan Prof, masih berapa lama lagi? Ya, harapannya sih memang 2025 ini. Jadi tadinya kan, terus terang saja, sampai bulan Juli, Agustus 2022, itu belum kelihatan tanda-tanda yang jelas bahwa COVID ini akan turun. Nah, waktu itu orang masih sangat galau gitu, sampai kapan ini akan terjadi? Hanya pada bulan September 2022, itu berpertama kali angka kematinya lebih rendah daripada awal COVID pada tahun 2020. Karena itu orang sudah bilang, bahwa kalau begitu, kita sudah mulai melihat cahaya di ujung terowongan itu pada September 2022. Nah, kemudian karena sudah ada perbaikan, dan perbaikan itu berjalan terus, makanya akhirnya diputuskanlah, sudah berapak pada bulan Januari, sesudah, 4 bulan sudah September, untuk melihat apakah betul, sudah bisa dinyatakan, kriteria ini, kriteria ini, dan pengatakan COVID sudah selesai, tapi waktu rapat itu dilakukan, dan kesimpulannya adalah seperti saya semangat tadi, saya ada 8 masalah yang mereka akan melihatkan, antara lain adalah soal varian, dan akhirnya akan ada rapat 3 bulan Mei, mudah-mudahan rapat 2 bulan Mei hasilnya cukup baik. Baik, saya akan ke Bu Nadia kembali. Bu Nadia, ini dengan adanya peningkatan kasus, kasus COVID-19 begitu ya, apakah perlu adanya PPKM kembali begitu, Bu Nadia? Apakah akan ada potensi bahwa PPKM akan kembali diperlakukan begitu? Iya, jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Chandra ya, kalau kita lihat indikator daripada COVID-19 ini, sebenarnya sudah seperti hampir penyakit biasa ya, jadi walaupun memang kasus positif itu terjadi peningkatan, yang tadinya 300, 300, bahkan hari ini 1.800, tapi kalau kita lihat indikator WHO, misalnya angka konsumsi positif itu, tidak boleh lebih dari 5 atau 100 ribu penduduk, atau angka kematian tidak boleh lebih dari 1 ke 100 ribu, dan juga angka keterisian perawatan rumah sakit tidak boleh lebih dari 5%, itu menunjukkan bahwa saat ini COVID-19 memang terus terkendali. Tetapi potensi itu akan tetap terus terjadi, dikarenakan memang akan seperti penyakit yang tadi disampaikan oleh Prof. Chandra ya, demam berdarah. Artinya situasi pengetatan aktivitas kegiatan sosial, kegiatan masyarakat, aktivitas perekonomian, tidak perlu dilakukan seperti kita memperlakukan TTK SAD. Kenapa juga kemudian rumah sakit, Wisma Atlet sudah kita tutup, artinya fasilitas kita sudah bisa menangani kondisi-kondisi tersebut, seperti penyakit-penyakit lain pada umumnya. Nah, yang penting saat ini, karena kita ini tadi Prof. Chandra sampaikan, WHO sendiri belum bisa memastikan untuk segera mencabut pandemi, makanya untuk kita, untuk tetap terus meningkatkan ketahanan kita adalah tadi ya, tetap waspada, tapi tidak perlu khawatir.